Manajemen Sriwijaya FC tegas melarang para penggawa SFC mengikuti pertandingan Tarkam saat tim tengah diliburkan. Manajemen Skorlaskar Wongkito juga mengingatkan agar para penggawanya tetap menjaga kebugaran tubuh serta mengantisipasi cedera hingga para pemain kembali dipanggil nanti. Di tengah masih belum jelasnya nasib lanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022, manajemen Sriwijaya FC memberikan kelonggaran dengan meliburkan armadanya. Para pemain diberi kesempatan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sambil menunggu arahan terbaru dari PT LIB selaku operator resmi kompetisi Liga 2. Selama masa libur ini manajemen SFC juga memberikan kelonggaran kepada para pemain untuk berlatih dengan tim lain di kampung halaman masing-masing dengan tujuan untuk menjaga kondisi fisik dan kebugaran tubuh. Namun manajemen SFC dengan tegas melarang pemainnya untuk mengikuti pertandingan Tarkam. Pasalnya manajemen menginginkan nantinya para pemain kembali ke Palembang dengan kondisi bugar. Jadi kita sudah akut sudah wanti-wanti dan kami juga menjaga wanti-wanti tidak boleh ikuti Tarkam lah, tidak boleh ikuti Tarkam. Tapi kalau latihan dengan tim itu silakan-silakan saja, tapi Tarkam saya pikir berisiko, berisiko cedera. Dan mereka harus bertanggung jawab tadi ya terhadap kondisi fisik mereka. Saat ini skuad SFC masih diliburkan hingga batas waktu yang belum ditentukan pasca terhentinya seluruh kompetisi akibat tragedi ganjuruhan.